Hai guys Welcome back to Mau Ngobrol Kenapa sih? Lambut gue ketarik Cek cek test 1 2 3 Cie mau ngobrol Hashtag mau ngobrol Halo guys Hai Selamat datang kembali Hashtag mau ngobrol Tuh kan adanya beda lagi Oke jadi hari ini kita akan membahas Tentang first date Dan karena first date itu Biasanya inisiatif dari para cowok Jadi hari ini Maiklah yang akan lebih banyak ngobrol Yang lebih banyak memberikan tanggapan Maksudnya gitu ya Oke Sudah siap? Sudah Pertanyaan sih Maksudnya ini dari segi cewek ya? Oh ya guys Buat kalian yang gak tau Kita itu ketemunya gimana Nanti aku taro di Description box Buat link ke Mau ngobrol yang pertama Kok? Cantik ya Apakah mungkin aku ini sudah gila Belum bertemu tapi sudah jatuh cinta Awal awal tuh aku biasa banget gitu tanpa kamu How we met gitu Karena ini sekilas info aja Kalau kita tuh ketemu Online guys Jadi kita ketemunya Lewat sebuah dating apps Dan makanya kayak It's apa ya Kayak gini-gini nih kayak Mungkin buat cowok-cowok mau denger secaranya Ngajakin cewek dari dunia maya ke real life Untuk ketemu kayak gimana Seakan-akan aku ekspert Iya enggak sih Tapi at least We made it gitu Sampai nikah Ya gak sih Terus ya udahlah Itulah ceritanya Oke Jadi aku mau bertanya nih Kan kita ketemunya online gitu Nah kayak Sebenernya tuh Kapan menurut kamu Waktu yang Udah cukup tepat untuk Mengajakin Aku jalan Dan kenapa kamu berpikir itu Waktu yang tepat gitu Oh Oh Jadi kan kita itu Udah chattingan Kalau gak salah udah berapa lama ya Seminggu Enggak nyampe Enggak nyampe Enggak nyampe banget Enggak nyampe banget Enggak sih Kenapa aku Akhirnya Mutusin buat Ngajak kamu First date Itu karena Ya udah maksudnya kan Kita chattingan oke Betul Oke Chattingan Chattingan oke Terus juga Ditelepon Kita ngobrolnya nyambuk Terus Ya menurut aku Kita ada chemistry lah Di situ Jadi aku mutusin Ya udah cobain aja Ketemu Face to face gitu Maksudnya Mau lihat reaksinya secara face to face Kalau misalnya Dari chatting oke Terus telepon juga oke Tapi face to face nya gak dapat kan Ya Ya udah gitu Maksudnya Cukup bisa berhenti sampai di situ Gak ngerti gak maksud aku Jadi Aku gak mau ngomong ke kamu juga Gak gitu loh Maksudnya seperti itu sih Lebih ke Mau lihat nih kalau ada ketemu langsung Kemistrinya masih sama gak Pas saat chattingan atau teleponan Ya karena orang tuh biasanya kan Kayak you know Kayak bahasa chatting sama bahasa asli tuh Kadang suka beda sih Iya Apalagi kan kalau ketemu langsung Kita bisa lihat ekspresi mukanya Terus juga body language nya seperti apa Gitu kan Dia tertarik atau enggak gitu Maksudnya Supaya bisa Bisa Tentuin nih Oke gue lanjut Atau gak gitu sih Jadi Ini juga yang kayaknya aku dapet Adalah Buat kalian cewek-cewek mungkin Yang diajakin first date itu Jangan Terlalu gede rasa dulu Karena sebenarnya First date itu adalah Bagian dari evaluasi juga ya Jadi bukan berarti kayak Ah gue udah suka banget nih sama lo Makanya gue mau ngajakin first date Dan abis itu pasti berlanjut Gak juga kan Gak juga sih Kayak misalnya kita ternyata di first date Kurang cocok ya udah gitu Kayak Baik-baik aja gitu gak sih Kayak gak usah merasa Oh kok dia akhirnya Ngejauh atau gimana Karena Simpli gak Ketemu aja ternyata Itu ternyata bagian dari Proses Proses untuk mengenal gitu ya Jadi jangan Proses untuk apakah mau Dilanjutkan Diat kedua dan seterusnya Atau yaudah Cukup di first date aja Baiklah baiklah Terus aku juga mau bertanya nih Jadi waktu itu Mike itu sebenernya ngajakin aku Untuk ketemuan Terus tuh dia Menegaskan gitu Kayak Ini our first date ya Ini kencan pertama kita ya Nah yang aku mau tanya tuh Kenapa kamu harus menekankan Kalau itu first date gitu Oke Kan maksudnya kan Biasanya kayak orang yaudah yuk Jalan dulu Ini the mostnya lebih kayak Ya jalan aja Jalan bareng gitu Kenapa harus Kamu bilang Sorry Ini first date Oke Karena ini Aku punya Prinsip Maksudnya Ya cowok tuh Menurut aku ya Ini menurut aku pribadi Aku nggak tahu Kalau yang lain cowok Menurut aku Kita cowok tuh harus Punya Prinsip sama tujuan yang jelas nih Di awal dulu gitu Maksudnya Menurut aku Ya apa namanya Supaya Kesannya Kalau buat aku ya Aku nggak mau kayak Ih ini cowok Main-main Atau Sebenernya tujuannya apa sih Gitu Ngedeketin kamu Atau maksudnya Ngajak kamu jalan tuh apa Jadi aku pengen banget Menkenin Ini tuh It is a date gitu Ini adalah sebuah Kencan gitu Bukan cuma ketemuan ngobrol Tapi nggak jelas jendrungannya gitu Aku sih lebih ke situ Supaya kamu Lebih tau Lebih jelas aja tau Oh ini tuh Kencan Ini tuh date Bukan cuma Ya main-main doa Lebih ke situ sih Oke Nah terus Kalau dari segi cowok nih Kamu kan Ngajakin date Berarti Ada suatu Ekspektasi dong Kayak nggak cuma Kayak aku mau jalan aja nih gitu Kalau buat kamu tuh Ekspektasi lain Karena tadi kamu udah bilang sih sebenernya Ekspektasinya adalah Untuk melihat Ehm Kemestri kita In real life Kayak gimana Tapi Setelah Atau selain Ekspektasi itu Ada nggak sih Ekspektasi lain dari First day ini Apalagi buat Khususnya buat yang Nggak pernah ketemu Sebelumnya In real life Karena kan kita bener-bener baru ketemu nih Di dunia maya gitu Ekspektasi kamu tuh apa sih Terus kamu ada ketakutan tersendiri gak sih Ehm Pertama ya Ekspektasi Kalau kamu nanya ekspektasi aku Ya Ya sebenernya Yang aku udah bilang tadi sih Maksudnya Ekspektasinya adalah Ya mau ngeliat nih Kepistrinya tetep jalan atau nggak Pas face to face Tetep nyambung nggak Tetep asik nggak Kan kadang-kadang ada juga Yang pas ketemu kok Orangnya ternyata awkward ya Emang cuma jagonya chatting tentang teleponan doang Gitu kalau udah ketemu Kalau udah ketemu face to face Kayak Gitu loh Nggak bisa aja ngobrol gitu Terus juga Ya mungkin selain itu Ehm Tapi lebih intinya kesitu sih Cuman pengen lebih tahu Ini bisa Di Bye Apa banget sih Gak tahu Gak tahu Bisa Oke lanjut Maksudnya Ekspektasinya bisa diprospek lebih Lanjut nggak ya Gitu Lebih kesitu doang sih Nggak ada yang Nggak ada yang gimana-gimana Nggak ada yang gimana-gimana banget Terus juga Tolong ketakutan Sebenernya Nggak ada Karena kan Dari proses awal kita chattingkan Juga kita udah tuker-tukeran Instagram Kak Jadi at least Guys itu FYI tetangga kita Memang kita nggak ngerti ya Kenapa di atas Setiap kali buka atau tutup pintu Tuh Harus dengan Emosi gitu Kayak Dibanting gitu Kenapa Dan selalu gitu Dan selalu kita kayak Berpandang-pandangan Kayak ini orang Kenapa sih Apa masalahnya dalam hidupnya Bisa cerita soal kita Anyway Gimana ketakutan Apa Ketakutan Kenapa Menurut aku nggak ada Karena kan juga kita udah Lihat Instagram masing-masing Jadi Ya Secara garis besar Udah Keliatan lah Nanti bentuk Warna Itu sih Kan kita bukan yang Sama-sama buta Nggak tahu Nggak tahu Muka lah Gitu Jadi ketakutan sih Gitu Gitu Nah Terus Kan ini kan ceritanya Ceritanya mulus ya Tadi Maksudnya ya Udah kayak aku Iya-in gitu Kamu ngerasa aku Iya-in Your first date Gimana Sarannya buat orang-orang Yang sebenarnya Menghadapi Obstacle Karena kamu tahu Masih jadar nggak sih Kalau sebenarnya Jadi waktu itu gini loh Waktu itu kita ketemu First time Ketemu secara digital itu 13 Agustus deh Terus Nah terus Waktu itu aku ingat banget Aku lagi di Bandung Posisinya lagi Long weekend buat 17 Agustus Terus aku ke rumah yang di Bandung Waktu itu kita ngobrol tuh Dan disitu sebenarnya kita belum Pernah Video call juga Dan Waktu itu tuh bener-bener Kita Ngobrol doang Dan itu kayak Kalau nggak salah Baru hari Berarti kalau kita ketemu aja Tanggal 13 Agustus Terus berarti tuh 17 Agustus tuh Selanot even a week lah Dari pertama kali kita ketemu Nah terus Sebenarnya Gai Sebenarnya aku tuh Waktu itu Menolak secara halus Ajak ke rumah Oh iya Kamu nggak tahu itu aku menolak kamu Enggak 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 Inget nggak sih kamu bilang Eh mau nggak kita ketemu Gitu kan Hari Sabtu kan Hari Sabtu Nah terus aku tuh kayak Aku kan Ya maksudnya Sebagai cewek Aku lebih khawatir nggak sih Kayak Aku takut lah yang ketemu cowok Yang nggak dikenal Dan biasanya kan Culture-nya kan Cowok yang akan cukup cewek Atau Setidaknya kita ketemu Di satu titik Tempat yang sama Nah aku tuh punya banyak ketakutan gitu Kayak takut Nanti kamu tahu rumah aku di mana Atau at least aku tinggal di daerah mana Gitu kan Dan makanya waktu itu Aku cuman bilang Waktu itu Emang nggak sih Hari Sabtu Tanggal sekian Kita ketemu gitu kan Terus aku yang kayak ngomong gini Sebenernya Aku mau Ada Udah ada agenda sih Aku bilang gitu Aku mau Service mobil Karena udah Service rutin Gitu Emang kamu nggak merasa Itu sebagai sebuah penolakan Itu sebenernya Aku mau bilang nih Kalo gue tuh punya acara lain Tapi Maksudnya Daripada ngomongnya Enggak gue nggak mau jalan sama lo Kan itu kayak jahat nggak sih Jadi aku bilangnya lebih kayak Eh gue punya something else Oh Jadi kamu nggak ngomongnya Itu sebenernya benar nggak ngomong Nah tapi Setelah itu Aku kayak kagumnya sama Mike adalah Ehm Mike itu Waktu aku bilang kayak Ya tapi gue harus ke bengkel nih Aku harus ke bengkel Untuk service rutin Terus dia tuh kayak nggak kehabisan akal Dia cuma bilang kayak Oh yaudah Kalo gitu sekalian aja Aku temenin kamu pergi ke bengkel Udah gitu kita bisa Pergi makan atau gimana Aku kayak Wow gitu kayak Dan FYI guys Kayak buat cewe itu Mostly ya At least ke aku itu Ehm Buat aku itu Ke bengkel tuh adalah Hal yang saat-saat menyebalkan Tapi harus di Kerjain gitu Jadi waktu Mike menawarkan Dirinya untuk Memenin aku ke bengkel Aku tuh sedikit terhibur sih Sebenernya disitu Nah terus Ini kan sebenernya Menurut aku sebuah obstacle ya Tapi kalo kamu ngeliat itu Kayak gimana sih Kalo aku sih ngeliatnya Ya It's It's a It's a big opportunity Just to It's a chance Iya dong Maksudnya Ehm Gatau ya Aku gak melihat itu sebagai Sebuah penolakan Karena kamu juga gak bilang Eh sorry gak bisa Karena kamu cuman bilang Ah tapi hari Sabtu Aku harus ke bengkel Eh tapi gak ada kata Tapi disitu Tapi Iya tau Paham Tapi maksudnya Ehm To me Maksudnya buat aku Itu kedengeran kayak Ya boleh ada rencana lain Tapi Aku mesti ke bengkel Ngerti gak? Ooooo Jadi buat aku tuh bukan kayak Gua gak mau nih Karena gua harus ke bengkel Atau ada abisan lain Tapi buat aku kayak Ya Di Apa Di aku ya Ya oke boleh Tapi Aku mesti ke bengkel dulu Jadi buat aku tuh bukan sebuah Bukan sebuah obstacle Karena Kamu gak bilang Ehm Gak bisa Atau Gak mau gitu Kamu kan bilang gini gitu Kamu cuman bilang Tapi aku mesti ke bengkel gitu Jadi buat aku Itu gak suatu obstacle Jadi maksudnya Ehm Buat cowok-cowok jangan kayak Apa ya Nyerah Lu mungkin in a way Pas Misalnya cewek bilang Ehm Eh tapi gua ada cara ini lah Atau itu lah Buat aku ya Jadi aku gak merasa itu sebagai Sebuah penolakan Kode aku tuh Tidak tersampaikan guys Ya salah sendiri Siapa suruh kodenya begitu Malah aku tau kalo itu sebuah penolakan Nah terus akhirnya aku jadi malah Lebih deg-degan Karena kan aku mikir kan Wah kenapa aja ke bengkel Kayaknya gak efisien Kalo Bertemu dua mobil disana Nah akhirnya Yang dilakukan adalah Maik ke rumah aku Terus Ehm Tapi dia naik Grab gitu ya Kalo salahnya Naik Grab Terus dari rumahku ini Bareng-bareng ke Wengkel Nah tapi untungnya lagi Aku kan tinggal kayak Di apartemen kan Jadi kayak Ehm Maik tuh cuman kayak Di lobby gitu Terus Ya udah kayak Aku tuh disitu masih merasa agak nyaman Karena at least Dia gak tau Aku tinggal di unit berapa Dan kayak Apartemenku ini lumayan Oke juga sih Dalam hal Keamanan Jadi mereka tuh Kayak kasih Ehm Apa sih Di setiap linti Ada Harus pake Akses tar Iya Kalo gak dia gak bisa nyampe ke lantai kita Itu Jadi ya itu juga Hiburan Itu juga yang Tabar Belum lewat Ah sih Dia kayak bawa troli ya Jadi suara Iya bawa troli Tapi kenapa selebai itu suara Gak tau Dia kayak lari deh Nah ya jadi maksudku Nah kita tuh kayak Ehm Apa ya Kayak maksudnya Sebagai cewek juga ya guys Ini sebuah Tips yang sangat penting gitu Jangan kalo kalian belum terlalu yakin sama cowok itu Kasih alamat mengkam kalian juga Gak inilah maksudnya Aku sering banget nonton kasus-kasus Yang berujung dengan tidak menyenangkan Karena Udah kasih alamat ya Udah kasih alamat misalnya Karena Prefesi kita udah terbongkar Kita kan sebenernya gak tau siapa yang kita temuin Apalagi di online gitu Jangan kan online Mungkin orang yang udah kita kenal setahun dua tahun Kita belum tau juga Motivasinya apa gitu Atau gimana gitu Jadi maksudnya Bener-bener berhati-hati Kalo kalian kenal sama orang yang baru Jangan langsung Ehm Pede untuk ngasih banyak data-data kalian Termasuk tempat tinggal Karena ya Tempat tinggal tuh tempat kalian Harus merasa nyaman gitu Jangan sampe orang tau alamat kita Gitu Gitu sih Jadi Jadi Ternyata Aku yang gagal dalam Hai Kode-kodean ini Terus ya guys ya Ya aku segala juga Waktu Mike ngajakin aku date itu Pertama ya itu dia Bener-bener menjelaskan tujuannya Kayak bener-bener kayak Ini our first date ya gitu Maksudnya disitu aku sebagai CM Oke Gitu Ini sebuah Kepastian Kalo ini adalah first date Jadi aku tau apa Ekspektasi dia Dan aku juga bisa mengatur Ekspektasi aku sendiri Gitu loh Jadi Ngerti lah Maksudnya first date kan ya Itu biasanya untuk Kena lebih Lagi gitu Dan juga Namanya first date Kalo aku sendiri sih Pribadi ya Sama Kurang lebihnya Pengen liat sih Si Mike nih In real life tuh kayak gimana sih Apakah sesuai dengan yang Selama ini kita obrolin Apa yang aku liat dia di medsos Gitu kan Nantinya Gitu lah untuk Cek lagi Dan juga Kita merasa lebih nyaman Untuk kedepannya gitu Iya bener Kalo misalnya kita Ngeliat yang ternyata foto-foto itu Bukan Keperbadian asli Ya kan kayak males gak sih Kayak maksudnya Kayak banyak orang juga yang ngedit-ngedit Gitu ya Emang kita gak bisa pungkiri gitu Yang kita taruh di Media sosial itu Ya maksudnya Yang baik-baik Gak mungkin kita taruh masalah kita disitu gitu Pasti Menunjukkan Betapa bahagianya hidup kita Jadi maksudnya Ya minimal Kalo kita udah ketemu orangnya langsung Kita bisa lebih Apa ya Bisa lebih mengenal Lebih relate lah Dengan medsosnya Iya Maksudnya kita bisa liat juga nih Medsosnya nih Fake banget Atau gimana Atau fake aja Ya gitu lah Ya namanya di medsos Kita pasti memoles kehidupan kita Supaya presentable Buat orang lain Gitu Oke Kalo gitu Gimana First depression Kamu Waktu ketemu aku For the first time in real life Versi impression aku Ya Pertama ya Cantik lah Sesuai dengan Semua foto-fotonya Berarti bukan editan ya Bukan editan Apa itu Terus juga Ya ternyata Karena ya Ya menurut aku sih Kita lumayan Nyambung Dan Yang selama ini kita chatting Untuk konos Ya sama aja gitu Maksudnya Menurut aku sih kita Dapet chemistry-nya lah Disitu Ketemu langsung Jadi ya Bisa dilanjut Bisa diprospek Ternyata Kalo dari aku Apa tuh kayak First impression Yang sama Mike Adalah Ini orang wangi banget sih Parah dia tuh kayak Wangi Banget Karena kan kalo difotokan Kita ga bisa mencium Aroma-aroma ya Mungkin nanti In the next 5-10 years Mungkin Foto bisa juga Dicium gitu ya Cuman maksudku Karena Ya misalnya difotokan Kita ga pernah tau ya Ternyata Mike tuh orangnya wangi banget guys Dari awal Pertama kali ketemu tuh Kayak Wangi banget Dan aku akhirnya Memang ngetahui Kenapa dia bisa sewangi itu Setelah beberapa lama ketang Terus aku liat Cara dia pake parfum Itu memang kayak mau mandi Pake parfum gitu loh Kayak banyak banget Ditaruh disini Dia kayak wangi banget Itu yang pertama Yang kedua tuh ternyata Maksudnya tidak sekecil lah Aku bayangkan Hahaha Jadi kan foto-foto Ya maksudnya 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 Kadang Ya mungkin dari angle berbeda Ya lebih kayak gitu sih Gitu Jadi kayak Oh ternyata In real life lebih tinggi ya Gitu Jadi aku tuh waktu Diliat di fotonya itu Ga menyatama yang setinggi Gitu Di real life Tapi other than that Semuanya sih Oke gitu Maksudnya ya sesuai lah Dengan apa yang dia suka Obrolin Mereka suka ceritain Terusnya Ya aku gak ngeliat ada Red flag Atau apapun Disitu gitu Jadi kayak Ya itu lah gunanya Kita first date ya Bukan cuma buat senang-senang Tapi ya juga Kalau emang kalian mau seriusin Ya harus Diliat baik-baik Iya Justru disitu kesempatan Bisa dig deeper lah Maksudnya bisa menggali lebih dalam lagi nih orang Gitu loh Dengan bertemu langsung kan Lebih jelas gitu Ekspresi mukanya Terus dia tertarik atau engga Sama kita ngobrol Gitu Nah terus yang aku juga lumayan kagum sama mereka adalah Jadi dia terus Beberapa hari sebelum kita First date itu Dia udah bikin itineri dong guys Kayak Jadi kan emang yang tadi aku bilang ya Jadi pagi pagi-pagi Jam 8 Kita pergi ke bengkel Karena aku selalu kalo ke bengkel tuh pasti Mau ambil yang antrian paling pagi Karena Kalo misalnya kita udah antrian yang kedua Ketiga Biasanya tuh kalo misalnya yang Mobil yang pertama ini Oh pasti Iya Ngaret Ngaret makin siang Jadi aku tuh selalu Meskipun weekend tuh Aku rela bangun pagi Yang penting urusan bengkel Selesai ternyata waktu gitu Jadi waktu itu Jam 8 Kita ke bengkel Terus udah gitu Dia udah langsung begini Nah itu tadi sampai jam 4 sore Kenapa jam 4? Karena aku bilang Aku mau Sampai jam 4 sore aja Misalnya Karena abis itu ada Bapak mamaku Dateng ke Jakarta Gitu Karena aku gak tinggal bareng sama My parents Jadi kayak Kalo weekend tuh mereka suka dateng Dan Masih lihat gak? Apa ya? Boleh Boleh Kita taruh screenshotnya disini Kalo masih ada Ada masih ada Masih simpen Aku udah gak simpen Nah terus Intinya Waktu itu Aku juga Kenapa Mau membatasi sampai jam 4 Karena ya itu Waktu pertama kali kita ketemuan Terus yang Kedua tuh Aku juga gak mau terlalu lama Maksudnya Ngapain Gitu kan Maksudnya Kita belum saling terlalu kenal Aku takut tidak merasa nyaman Jadi aku bikin Ya udah dari pagi Tepat sore aja Kalo misalkan Buat kalian Mungkin merasa Eh itu Panjang banget sih Ya lumayan panjang sih Emang jadi maksudnya Ya kayak kerja kan tau Ya kayak kerja lah Ya kayak kerja lah Satu hari kerja Terus juga Aku gak mau sampai malem Karena ya Ya gitu sih Karena ya basically kita Belumnya terlalu kenal Jadi kayak ngapain Kayak terlalu lama Gitu Untuk keamanan kita bersama Guys Ada tips 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 Tipsnya apa ya Ya menurut aku sih Tipsnya lebih ke Pede aja lah Maksudnya Kalo menurut aku ya nothing tulus juga gitu Kalo misalnya ngajak Misalnya si ceweknya gak mau Yaudah gitu Berarti dia gak mau Kecuali kayak kasusnya Olah ya Maksudnya dia gak bilang gak mau loh Dia cuman bilang tapi Gitu Tapi dia gak menunjukkan ketidak Mauannya dia Untuk kasih sama aku gitu Iya mungkin Karena mungkin aku terlalu pake kode Yang sangat halus Jadi Makna sesuatu Nah Buat cowok-cowok berarti Mungkin Apa ya Jangan terlalu baper ya Jangan terlalu baper sih Jangan terlalu baper Sama Positive thinking Positive thinking Jadi Jadi pede Jangan terlalu baper Positive thinking Itu Oke guys Segitu aja Ngobrol-ngobrol kita hari ini Semoga Bermanfaat buat kalian Atau seenggainya menghibur aja lah Sama Sama Eka miskoman kita di awal-awal For first date Hmm Oke guys Oke guys Sambil situ aja Sambil situ aja Sambil situ aja Bye Bye Sambil ketemu di next mobrol Bye 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 selamat menikmati